Terima kasih Yang saya hormati ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian Kami akan memberikan refleksi terhadap Dengar kesaksian yang kita serenggarakan Dan kita dengarkan bersama pada hari ini Kami telah mendengarkan berbagai kesaksian Yang diduturkan oleh para penyintas Kami dapat turut merasakan kebelian Yang dirasakan para penyintas Akibat tindak kekerasan yang dialami di masa lalu Kami mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya Atas kesediaan dan keberanian para penyintas Untuk hadir dan menunturkan pengalamannya Sesi pada hari ini bertemakan Dengar kesaksian kekerasan dalam operasi militer Hanya kebetulan saja yang saya berlatar belakang militer Saya membuka refleksi ini Tapi bukan karena temanya ini adalah kekerasan dalam operasi militer Dengan alasan keamanan dan kedaulatan negara Operasi militer seakan memiliki dalih Pembenaran untuk melakukan tindakan sewenang-wenang Pembenaran untuk melakukan tindakan ini Sesungguhnya Saya ulangi Sesungguhnya operasi militer Dimanapun dilakukan tidak pernah lepas dari ketentuan hukum Dan penghargaan terhadap hak asasi manusia Bagaimanapun kita bahas Apabila kita melihat ada tindakan kekerasan Dalam konteks sebuah operasi militer Maka sudah sangat patut diduga Telah terjadi pelanggaran hukum Dan penghargaan terhadap hak asasi manusia Selanjutnya Selanjutnya Sampai saat ini Berbagai kasus hak asasi manusia Dan tindakan kekerasan Selama berlangsungnya operasi militer itu Masih juga belum tuntas terselesaikan Keadilan bagi para korban Nyaris tidak pernah dipertimbangkan Impunitas yang malah mengemuka Para pelaku tetap bisa melenggang Dengan leluasa Bebas berkeliaran Bahkan berlomba menjadi penguasa Namun diantara tuturan kebedihan Kami juga menemukan mutiara Yang lebih berarti Daripada kebedihan itu sendiri Yang dirasakan Mutiara yang kami temukan Sangat relevan dengan pencanangan Tahun Kebenaran oleh KKPK Sebabian besar Kalau tidak semua para penyintas Tersirat atau tersurat Telah berdamai dengan masa lalunya Dalam diri sendiri Mutiara yang kami temukan Di antara tuturan kebedihan Adalah jiwa besar Seperti yang dituturkan Oleh salah seorang penyintas Yang menyatakan bahwa Ia tidak dendam Dan berharap Agar kita tidak menjadi generasi pendendam Kita catat juga Perlunya memaafkan Tetapi tidak untuk melupakan Serta tidak ingin melihat Terulang kembali Peristiwa yang sama Pada generasi anak Serta jujur kita Karena ini bukan Menemukan refleksi Sebenarnya Apa hakikat refleksi? Hakikat refleksi adalah Kita melihat sebuah kejadian Yang telah terjadi di masa lalu Dari kacamata Saat ini Jadi kalau misalnya Hal itu terjadi pada tahun 2002 Pada tahun 1996 Maka kita melihat Kejadian itu Dari kondisi hari ini Yaitu Indonesia pada tahun 2013 Apabila kita melihat Peristiwa Misalnya pada tahun 1996 Dalam posisi kita Dan masih dalam emosi Seperti pada tahun 1996 Maka sebenarnya Kita melihat Indonesia masih berada Pada tahun 1996 Tantangan besar Yang kita hadapi Bersama Dan juga Merupakan harapan Sebagian besar Para penyintas Adalah untuk Menjawab pertanyaan Bagaimana dan apa Yang harus kita lakukan Berdasarkan kebenaran Yang kita temukan Agar pengalaman Pahit yang dirasakan Oleh para penyintas Tidak terulang Pada generasi Anak dan cucu kita Tantangan itu Membutuhkan Pinjauan lebih dalam Dan lebih luas Dari sekadar Kejadian Tindakan kekerasan Itu sendiri Dan tidak bisa Selesai dalam Sebuah potret Karena banyak Pihak dan institusi Yang tidak Dihadirkan Dalam kesaksian Dengar pendapat Saya ulangi Dalam dengar Kesaksian KKPK Tetapi Terut bertanggung jawab Atas terjadinya Tindakan kekerasan Tantangan ini Yang perlu dijawab Dan dicakup Dalam mekanisme Kerja KKPK Dalam mewujudkan Cita-cita besar Pencanangan 2013 Sebagai tahun kebenaran Peran dan keberanian Para penyintas Untuk hadir Memberikan kesaksian Merupakan Subangan besar Untuk bicara Kebenaran Memutus lingkar Kekerasan Dalam sebuah Kerangka Yang lebih komprehensif Dan diletakkan Dalam satu bingkai Dengan elemen-elemen Rekonsidasi lainnya Seperti elemen Reparasi Terhadap kerugian Yang diterita Akibat Tindakan kekerasan Yang terjadi Pencapaian Keadilan Serta Reformasi Kelembagaan Sebagai jaminan Peristiwa Serupa Tidak terulang Kembali Di masa depan Secara khususnya Kami Majus warga Mencatat beberapa Pola Dari Kesaksian Para korban Adanya Modus operasi Militer Untuk memperoleh Informasi Di berbagai Daerah konflik Operasi Dom Yang sama Menangkap Melakukan penyiksaan Ditahan Tanpa pengadilan Ataupun mekanisme Pembelaan Bahkan Untuk korban perempuan Kita mendengar Pengalaman Kekerasan Seksual Kekerasan Ini Mengakibatkan Trauma Yang berkepanjangan Banyak Sekali korban Yang mengalami Hal yang sama Secara berulang-ulang Adanya Kekuasaan Tanpa batas Yang dipegang Oleh militer Yang memaksakan Penaklukan Dimana Masyarakat sipil Diharuskan tunduk Tanpa ada Perlindungan Apapun Salah satu Bentuk penaklukan Yang dilakukan Yang kita dengar Adalah Bagaimana Niat militer Menggunakan Kelaparan Sebagai senjata Perang Walaupun kita Sudah mempunyai Capa yang Reformasi Sektor Keamanan Sampai dengan Sekarang Tapi ada Kasus-kasus Yang berulang Yang polanya Berulang Dari tahun 78 Tahun 80-an Sampai Terakhir Tahun 2004 Kita mendengar Tentang kasus Pencabutan Identitas Budaya Agama Bahkan Nama Dalam kasus Pengambilan Anak-anak Secara Paksa Dari Timur Lestri Kedua negara Harus Memfasilitasi Pertemuan Kembali Anak-anak Ini Dengan Keluarganya Dan Mencari Jalan Untuk Memulihkan Hak-hak Anak-anak Ini Secara Sepenuh Mungkin Kita mendengar Bagaimana Stigma Terhadap Korban Perempuan Khususnya Korban Kekerasan Seksual Oleh pihak Militer Yang kemudian Mengalami Stigma Yang sangat Berat Dari Masyarakat Dan Keluarganya Bahkan Dalam Satu Cerita Ditinggalkan Oleh Suaminya Perempuan Dan Anak Juga Dijadikan Target Kekerasan Menggantikan Suami Atau Saudara Laki-laki Yang Waktu itu Sedang Dicari Oleh Dalam Operasi Militer Dampak Stigma Sosial Dari Kekerasan Yang Dialami Perempuan Adalah Sesuatu Yang Sangat Sama Bahkan Akhirnya Bisa Menjadi Korban Kekerasan Dalam Rumah Tanda Catalan Terakhir Adalah Berkaitan Pencarian Orang Hilang Banyak Korban Dalam Pemberian Kesaksian Pada Kami Meminta Kejelasan Informasi Tentang Keberadaan Orang-orang Yang Hilang Yang Dicintai Ini Sudah Menjadi Bagian Dari Rekomendasi Untuk Komisi Kebenaran Dan Persahabatan Maupun KACR Yang Belum Dilaksanakan Oleh Negara Sampai Dengan Sekarang Kedua Laporan Ini Patut Menjadi Bahan Belajar Bahan Pelajaran Untuk Generasi Kedepan Di Indonesia Suara Suara Korban Mengiris Hati Nurani Kita Kekuatan Para Penyintas Menjadi Inspirasi Bagi Kita Kedenaran Mereka Menjadi Tempat Kita Berlabuh Untuk Menuju Sebuah Bangsa Dan Negara Yang Lebih Baik Yang Dilandasi Hak Asasi Manusia Kebebasan Dan Keadilan Serta Pemenuhan Hak-hak Korban Untuk Mendapatkan Keadilan Kebenaran Pemulihan Dan Jaminan Ketidak Berulangan Terima Kasih Atas Partisipasi Kita Semua Khususnya Para Korban Yang Telah Memberi Kesaksian Dan Pada Hadirin Yang Telah Ketia Menunggu Mendengar Cerita-cerita Korban Sampai Dengan Sekarang Kami Para Mandiris Warga Agus Wijoil Rekrotin Pinjarangga Sam Pidat Nia Sharifudin Dan Gaduh Mahita Dengan ini Kami Menutup Acara Dengar Kesaksian Tentang Tema Keterasan Berbasis Operasi Miniter Terima Terima Kasih Kepada